Assalamualaikum sobat semuanya pada video kali ini kita akan membahas tentang touchpad pada sebuah laptop yang tidak berfungsi dengan normal salah satu masalah yang terjadi pada touchpad laptop adalah tidak respon ketika kita tick atau kita petik di area touchpad tersebut namun klik kiri dan klik kanan pada tombol analognya bisa berfungsi dengan baik apa penyebab masalah ini? yuk kita bahas secara singkat saja jadi perlu diketahui bahwa touchpad dan keyboard bersama dengan beberapa devices yang lain itu bermuara pada satu buah chips yang bekerja sebagai readernya ini adalah chipset I.O. atau dikenal juga dengan sebutan E.C. maka antara touchpad dan keyboard sangat erat hubungannya kenapa kita membahas keyboard pada analisa kerusakan touchpad ini? karena ternyata berdasarkan pengalaman kami sering sekali terjadi bahwa touchpad yang tidak berfungsi dengan normal itu disebabkan oleh adanya masalah pada salah satu tombol di keyboard dan ini sering sekali terjadi jadi ketika salah satu tombol pada keyboard itu bermasalah lengket atau nekan terus atau kondensasi sehingga tidak respon ketika tombol tersebut dipetik atau masalah-masalah sejenis lainnya maka ini menyebabkan touchpad tidak bisa dipetik atau dipetik sehingga memaksa pengguna laptop untuk menggunakan tombol klik kiri yang analog lalu bagaimana solusinya? sebelum memutuskan bahwa masalah benar-benar disebabkan oleh keyboard jika memungkinkan sebaiknya kita lepas terlebih dahulu keyboardnya kemudian kita mencoba untuk menyalakan laptop tanpa keyboard dan kita lakukan testing apakah pada saat tanpa menggunakan keyboard touchpad bisa bekerja sebagaimana pada kondisi normal jika iya maka bisa disimpulkan bahwa keyboard adalah sumber masalahnya langkah selanjutnya adalah kita download keyboard tester untuk mengetahui tombol apa saja yang tidak bisa bekerja dengan normal tombol yang lengket terus harus menjadi prioritas kita untuk diperbaiki demikian juga tombol yang tidak respon saat dipetik juga menunjukkan adanya masalah di sana kita bisa melepas knobnya keyboard kemudian kita pisahkan upper mica dan lower mica menggunakan pinset tipis atau peralatan yang lain jadi sebagaimana kita tahu bahwa di dalam keyboard laptop itu ada tiga layer mica itu harus kita pisahkan di bagian tombol yang bermasalah tersebut untuk melakukan hal ini kita harus ekstra hati-hati karena tindakan yang terlalu kasar bisa menyebabkan jalur rusak dan ini akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah lagi pada keyboard jika langkah-langkah perbaikan tidak membuahkan hasil maka jangan ragu-ragu untuk mengganti keyboard dengan yang baru atau keyboardnya kita lepas dan pengguna laptop bisa menggunakan keyboard USB eksternal agar laptop tetap bisa digunakan demikian salah satu penyebab touchpad pada laptop tidak berfungsi dengan baik semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati